Terima kasih Mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa Kami mengucap syukur untuk anugrah kebaikanmu dalam hidup kami Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan berbicara melalui kami ala roh kudus Dan akan firmanmu buat hambamu mengerti dan buat umatmu juga mengerti Baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman Mereka semua boleh diberkati oleh Tuhan Aba berdoa apapun yang umatmu hadapi hari ini Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan damai sejahtera Dalam nama Tuhan Yesus Amin Keberhasilan dalam hidup Itu tema kita pada hari ini Saya rasa semua orang pasti pengen berhasil Dan dari sudut pandang surga Tuhan bukan mau kita sukses di surga doang Tuhan juga mau kita sukses selama hidup di dunia ini Karena itu sukses itu bukan nanti kalau udah di surga Tapi di bumi pun Tuhan juga mau kita sukses Nah kita akan membahas dari sudut pandang Alkitab Bagaimana Tuhan membuat kita sukses Dan tokoh yang paling menurut saya cocok untuk membahas ini Yaitu adalah tokoh yang kita terkenal dalam Alkitab Namanya Daniel Alkitab mengatakan bahwa Daniel Raja boleh berganti Raja Nebuchadnezzar Raja Belsasar Raja Darius Dan Raja Kores Tetapi prime ministernya tetap Daniel Alkitab mengatakan dalam Daniel 1 ayat 8 dan 9 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya Dengan santapan Raja Dan dengan anggur yang biasa diminum Raja Dimintanya Allah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel Kasih dan sayang Dari pemimpin pegawai istana itu Ada kecemerlangan dalam diri Daniel Karisma atau karunia akan membuat kita naik ke atas Tetapi karakter lah yang membuat kita tetap tinggal di atas Naik ke atas itu kata orang lebih gampang daripada mempertahankannya Tapi Daniel dia minoritas Dia seorang pengungsi dari negara jajahan Dan dia datang dalam keadaan sebagai orang jajahan Gimana sih Tapi Daniel gak punya mental Buddha Daniel punya mental anak Tuhan Alkitab katakan bahwa Daniel Di tengah-tengah keadaan yang minoritas Tapi dia bisa menjadi pemimpin Empat raja berganti Dua kerajaan Empat raja Tapi Daniel tetap menjadi prime minister Yang pertama kita tahu betul Bahwa Daniel berketetapan Untuk tidak menajiskan dirinya Arti dari nama Daniel adalah God is my judge Tuhan adalah hakim Sedangkan nama Bersasar yang dikasih oleh raja Artinya yang diperkenan oleh dewa Baal Si bahwa keadaan atau lingkungan Daniel Daniel gak mengubah namanya Tapi Daniel gak berubah Nama dan keadaannya boleh berubah Tapi sikapnya Daniel Sikap hatinya Daniel Tidak pernah berubah Ada orang baru punya motor dikit Udah langsung berubah Ada orang yang baru keluar negeri Udah langsung kembali dari luar negeri Langsung dikit-dikit Which is I don't know Maybe Dan sebagainya Ada banyak orang baru dapat dikit aja promosi dari Tuhan Udah langsung deh Actionnya tuh kayak paling oh-oh di muka bumi saudara Saya ingat ada sebuah perusahaan kantor membuka lowongan Untuk menjadi akuntan orang keuangan Orang yang pertama datang, detes semuanya sampai tes akhir bertemu sama bosnya Bosnya cuma nanya Oke sebelum kamu saya terima Saya tanya-tanya Apa bos? 2 tambah 2 berapa? Orangnya langsung bilang 4 Sebelum saya tanya Yakin kamu 4? Yakin Dulu sekarang selamanya 4 Itu gak pernah berubah Ih Bos bilang oke makasih ya Orang itu pergi Bosnya dalam hati bilang Ini terlalu saklok nih Gak bisa diajak kerja sama Datanglah kandidat kedua Orang yang pertama kan keluar Orang pertama ditanya Kamu tanya apa itu? 2 tambah 2 berapa? Lo cek apa-apa? 4 Oh Wah tapi gak keterima Orang yang kedua masuk Dia tahu nih Ditanya berapa? 2 tambah 2 berapa? Karena orang yang kedua tahu jawaban 4 salah Orang yang kedua bilang gini 5 Wah Bosnya langsung bilang Wah ini orang licik nih Bahaya ini orang Masa 2 tambah 2 cek 5 Licik nih Bisa-bisa uang saya dimainin sama dia Dan orang kedua keluar Dan terakhir orang ketiga keluar Orang ketiga pikir 2 tambah 2 4 salah 2 tambah 2 5 salah Dan ketika orang ketiga masuk Ditanya 2 tambah 2 berapa? Karena dia denger yang lain salah Dia mau begini Bos Terserah bos aja 2 tambah 2 bisa 2 Bisa 3 Bisa 4 Pokoknya yang penting Bos bilang apa saya ikut Wih Langsung bos bilang Ah ini dia nih Ini nih yang saya cari nih katanya Ada orang kalau mau sukses Caranya kayak gitu Belat-belit Wah kemana-kemana dan sebagainya Tetapi Kalau saudara mau sukses dengan cara itu Bisa nggak? Bisa Tapi nggak selamanya Karena musuhmu Tuhan Kalau sukses dengan cara Tuhan Bukan melihat pertolongan dari Tuhan Saya ingat ada seorang anak muda Yang cari kerjaan di Jakarta Karena lagi susah Dia cari kerjaan apa aja Tapi dia dapat kerjaan yang Dia terima Ini bayangin Dia harus bayar kos-kosan Dia keterima Tapi minggu harus masuk Dia kan bingung Karena dia orang Kristen Dan dia juga di kampung Palahiana Nggak berapa lama kemudian Dia mikir Dia mikir Dia mikir Yaudah Dia putusin untuk ikut Tuhan Dia nggak terima pekerjaan itu Walaupun dia harus bayar kos-kosan Nggak berapa lama kemudian Dia dapat kerjaan lagi Dan kali ini kerjaannya Dapat mes Dan gajinya 1,5 kali lipat Atau 1,5 kali lipat Dari sebelumnya Dapat mes Dan kabar baiknya Minggu libur Kadang-kadang iblis akan Menyodorkan yang baik Kepada kita Untuk kita mengambil Yang baik itu Agar yang terbaik Dari Tuhan Nggak datang Dalam hidup kita Daniel 1,9 Maka Allah mengaruniakan Kepada Daniel Kasih Dan sayang Dari pemimpin Pegawai Istana itu Dari ayat ini Kita tahu betul Bahwa orang Yang mengandalkan Memiliki ketetapan hati Adalah orang Yang akan Diberkati Yang kedua Daniel memiliki Kerendahan hati Daniel 2,26-28 Singkat cerita Raja Mendapat mimpi Dan Nggak ada yang bisa Mengartikan mimpinya Tapi yang ke-28 Daniel ngomong begini Tetapi di surga Ada Allah Yang menyingkapkan Rahasia Rahasia Si Daniel Mengarahkan Muzizatnya Kepada Allah Daniel bilang bisa Karena Allah Kunci penting Untuk meraih berkat Dan muzizat Adalah Kesiapan Untuk Meredahkan Diri Artis 23 Yang ke-12 Barang siapa Meninggikan diri Ia akan Direndahkan Barang siapa Merendahkan diri Ia akan Ditinggikan Lukas 18 Ayat 14 Aku berkata Kepadamu Orang ini pulang Ke rumahnya Sebagai orang Yang dibenarkan Allah Dan orang itu pun Dan orang lain itu Tidak Sebab barang siapa Meninggikan diri Ia akan Direndahkan Dan barang siapa Merendahkan diri Dia akan Meninggikan Seorang hamba Tuhan Edwin Lewis Cole Berkata Kerendahan hati Mendahuli berkat Air itu turun Dari atas Ke bawah Bukan dari bawah Ke atas Memikir juga berkat Tuhan Turun Dari atas Ke bawah Artinya Orang yang rendah hati Akan diberkati Bagi Tuhan Daniel 2 Ayat yang ke-48 Ke-49 Lalu Raja Memulihkan Daniel Dianugerahkannya Dengan banyak pemberian Yang besar Dan dibuat jadi Menjadi penguasa Atas seluruh wilayah Babel Dan menjadi kepala Semua orang Kejaksana Atas permintaan Daniel Raja menyerahkan Pemerintahan wilayah Babel Itu kepada Sadrak, Mesak Dan Abednego Sedang Daniel sendiri tinggal Di istana Raja Ketiga yang terakhir Daniel Memiliki Ketulusan Maka Daniel ini Melebih para pejabat tinggi Dan para wakil rakyat itu Wakil raja itu Karena yang mempunyai roh yang luar biasa Dan Raja Bermaksud Untuk menempatkannya Atas seluruh Kerajaannya Ketulusan Dan kejujuran Adalah modal sukses Untuk meraih Keberhasilan Dalam hidup ini Karena ketika Daniel Kita bilang Dan Daniel 6 Ayatnya yang ke-6 Ayat yang ke-5 Para pejabat tinggi Dan wakil raja itu Berusaha mencari Alasan dapuan Terhadap Daniel Tapi gak dapet apa-apa Orang jujur itu Pasti muncul Walaupun orang bilang Orang jujur Bisa hancur No Tapi saya percaya Orang jujur Pasti muncul Oleh karena itu Saya mau bilang Sama saudara Kalau hari ini Saudara Datang sama Tuhan Saudara mau rendah hati Maka saudara Akan melihat Berkat dari Tuhan Ketetapan hati Kerendahan hati Dan ketulusan Yang akan mengantar kita Menjadi orang Yang luar biasa Doa saya kiranya Firman ini boleh mencari Berkat bagi saudara Terus kolom komentar Di bawah Dan bilang Aku mau naik Dengan caranya Tuhan Aku mau terima promosi Dengan berkat Yang dari Tuhan Yang punya surga Crazy in love With you Mari sama-sama kita Mau menyembah Tuhan kita Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan Selain Puji dan sembahkan Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Jadi biji matamu Dengan apakan ku balas Tuhan Selain Puji dan sembahkan Lebih lagi Siapakah aku ini Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakan Dengan apakan ku balas Tuhan Selain Puji dan sembahkan Selain Puji dan sembahkan Selain Puji dan sembahkan Selain Puji dan sembahkan Sampai jumpa